Halo Pemirsa, senang sekali saya Vivilia dapat hadir menyumpai Anda dalam wawancara eksklusif. Kali ini saya sedang bersama dengan Bapak Edy Kuswoyo, selaku Kepala PT KI Daerah Operasi 4 Senara. Halo Bapak, Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat saja. Alhamdulillah sehat ya Pak, ya oke. Di tahun 2017 ini Bapak, mengenai pelayanan kereta api bisa dibilang sudah meningkat. Nah menurut Bapak bisa dijelaskan Pak, apa saja peningkatan tersebut itu? Ya pelayanan sekarang ini sudah meningkat, ya alhamdulillah dengan pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi ya. Di kereta api seperti fasilitas-fasilitas di stasiun, kemudian fasilitas-fasilitas di kereta api, seperti fasilitas toilet yang sekarang sudah mulai bersih ya, kemudian semua musola juga yang sudah mulai bersih juga ya, kemudian tiket boarding, pelayanan tiket boarding ya, penumpang masuk harus menggunakan tiket boarding ya, kemudian ada juga harus menggunakan ATP, kemudian penumpang juga harus masuk di dalam stasiun juga pada jam-jam tertentu. Jadi tidak boleh bersamaan masuk ke dalam stasiun, dan kebersihan stasiun ya, kebersihan-kebersihan area parkir, kebersihan dalam rangkaian kereta api. Itu yang pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi untuk menunjang kemajuan peti kereta api. Ya seperti itu ya Pak ya, kemudian tadi kan dijelaskan tiket boarding ya Pak ya, nah itu bagaimana Pak? Tiket boarding itu sistemnya seperti apa Bapak? Jadi tiket boarding itu sistemnya, penumpang itu bisa membeli tiket itu, tidak harus dilokit, bisa di online. Dengan kode boarding itu ya, dengan kode boarding yang ada di minimarket atau kode boarding online, penumpang bisa masuk ke stasiun, kemudian check-in counter. Check-in counter yang ada di sini ya sekarang ya, ada check-in counter. Setelah ada check-in counter, penumpang bisa masuk ke dalam ya, dengan antri ya, menunjukkan KTP SIM atau ID card yang tertera di tiket tersebut ya, kode boarding tersebut. Kemudian nanti bisa masuk ke dalam rangkaian kereta api. Itu tadi optimalisasi mengenai boarding tiket ya Pak ya, kemudian ini untuk bagaimana dengan masih adanya kereta rel yang tak berpalang itu Pak? Ya, jadi di Dauk 4 Semarang ini masih ada 412 ya, ada 412 ya, 412 pintu perlintasan, baik yang berpalang pintu maupun tidak. Ya, yang berpalang pintu masih ada 114, yang ada 114, jadi sisanya 358 itu masih belum berpalang pintu. Jadi, itu ya, antisipasinya ya, masinis ya, yang melewati pintu perlintasan tersebut, baik ada palang pintunya maupun tidak ada, itu selalu membunyikan suling lokomotif, klakson. Ya, yang melewati pintu, itu harus, jadi baik yang ada palang pintunya maupun tidak, itu pasti ada suling, suling untuk pertanda bahwa kereta api akan lewat. Ya, setelah itu, kalau yang ada palang pintunya, palang pintu pasti ditutup 3 menit, 4 menit sebelum KA tersebut lewat. Ya, jadi untuk mengantisipasi, ya, itu juga perlu kesadaran juga dari masyarakat, untuk tidak tergesa-gesa, untuk tidak terburu-buru, harus selalu waspada, hati-hati, di saat melintasi pintu perlintasan. Jadi, dengan waspadaan itu, kalau misalkan kita lagi naik mobil, buka kacanya, ya, buka kacanya agar kita bisa lebih jelas melihat ada kereta atau tidak. Ya, kalau misalkan lagi menyalakan tape, audio, harus dimatikan dulu, di saat di pintu perlintasan, karena itu sangat menjangkau konsentrasi juga, kan. Setelah itu, konsentrasi, ada palang pintu, kalau sudah terbuka berarti kereta api sudah aman, silakan aman, kendaraan bisa melewati. Nah, itu antisipasinya, masini, itu selalu memunyikan suling lokomotif itu. Di saat, di pintu perlintasan yang ada palang pintunya, maupun tidak ada, itu selalu ada, suling itu. Oke, Bapak, demikian ya, kemudian untuk mengantisipasi, untuk meminimalisir, Bapak, meminimalisir adanya kecelakaan, itu bagaimana, Bapak? Nah, itu yang tadi saya katakan, untuk meminimalisir, ya itu yang tadi. Kita selalu memunyikan lakson suling lokomotif di saat di pintu perlintasan, ya. Setelah itu juga kewaspadaan dari masyarakat juga, untuk selalu waspada, hati-hati-hati di saat di pintu perlintasan. Oke, untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan pengembang, itu bagaimana dari PT KA ini, Bapak? Kalau keamanan, kenyamanan pengembang itu, ya untuk saat ini, di stasiun itu ada keamanannya, ya. Di kereta api juga ada pengawalan keamanannya. Nah, mungkin, bahas sering menaik kereta api, itu di kereta api kan ada patroli, ya kan? Patroli di kereta api, patroli di kereta api, itu keamanan yang mengawal di kereta api. Kemudian di stasiun, di stasiun itu juga kita ada security, ada pengamanan juga, yang selalu patroli, ya kan, mengecek dan mengontrol lapangan, itu juga pengamanan yang sekarang ada. Kemudian kita juga memasang CCTV di stasiun, di titik-titik tertentu. Di kereta api pun juga ada CCTV-nya, di kereta apinya pun juga, setiap gerbong itu ada CCTV-nya, ya. Tidak, nanti di setiap gerbong ada CCTV-nya, ya Pak? Ada CCTV-nya, ya Pak. Oke, kemudian, kalau dari dan ke Semarang, apakah ada gerbong baru, Pak? Dari, jadi di 24 Semarang ini, ya, kemarin kita sudah melaunching gerbong baru, ya. Jadi, ekonomi new image, ekonomi new image itu dengan desain interior yang sudah sama dengan eksekutif, desain interiornya. Lainnya beda kapasitas tempat duduk saja. Kalau ekonomi new image itu kapasitas duduknya itu 80 tempat duduk. Kemudian kita juga ada eksekutif new image juga. Eksekutif new image, desainnya juga lebih baru lagi daripada eksekutif sebelumnya. Ya, jadi di situ ada TV LED, ya, di sudut-sudut, kemudian rak yang sudah menyerupai dengan rak bergasi pesawat. Ya, jadi kita ada ekonomi new image juga, ada eksekutif new image, ya. Kita juga kemarin, belum lama ini, kita melaunching ke Akaligung lokal dari Semarang sampai ke Tegal. Bahkan sekarang, Kaligung tersebut sampai bergurus, ya. Ada dua kereta api sampai bergurus. Kemudian kita, belum lama juga kita, 2016 kemarin ya, kita melaunching KA tujuan Surabaya, kereta api Ambarawa, ya. Kereta api Ambarawa tersebut juga, rangkaiannya juga dengan desain baru juga. Kita kembali lagi ke tiket, Pak. Tadi kan ada boarding tiket, Pak. Nah, apakah masih ada jawab, Pak, sekarang ini, Pak? Nah, dengan adanya tiket online itu, ya, numpang masuk menggunakan ID card, ya, menggunakan SIM, KTP, harus sama dengan tiket. Itu salah satu bentuk untuk meminimalisir tindak persaluan. Dan saya yakin, sekarang 100 persen itu, percaluan itu sudah tidak ada dengan adanya seperti itu. Karena sudah susah lagi. Kalau misalkan tidak sama dengan tiket, yang tiket dengan orangnya tidak sama, itu tidak boleh naik kereta api. Artinya, percaluan itu sudah tidak bisa. Berarti untuk saat ini sudah tidak ada calon, ya, Pak, ya? Karena adanya sistem online tadi. Iya, sistem online, ya, terus kemudian tiket harus sama dengan kartu identitas, itu sudah meminimalisir untuk tindakan percaluan. Dan saya yakin, di semua stasiun, terutama di dompat Semarang, mungkin di Jawa Semarang, sudah ada. Oke, ya. Terima kasih, Bapak, atas waktu dan juga informasinya. Terima kasih, Bapak, atas waktu dan juga informasinya. Demikian, menirsa yang dapat saya sampaikan berkaitan mengenai pelayanan kereta api bersama dengan Bapak Edi Kuswoyo, selaku Kepala PT KAI Daung Empat Semarang. Oke, saya Vivi Lia, dan klu yang bertugas sambet berdiri, Semarang TV. Terima kasih, Bapak. Sama-sama. Terima kasih, Bapak.